Saudara saksi sehat pada siang hari ini? Sehat Nama lengkap? Dede Risuanto Saudara saksi saya ingin bertanya Apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil Steam, tepatnya di jalan perjuangan Pada tahun 2016? Betul? Betul Pak Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih satu bulan di situ Pak Dari tanggal? Dari sekitar bulan Agustus Kira-kira? Perkiraannya dari tanggal 1 Dari 1 Agustus Kalau enggak akhir bulan September Akhirnya Juli Jadi kurang lebih satu bulan Jadi sepanjang Agustus Dari awal Agustus Saudara sudah bekerja di steam mobil tersebut? Sudah Pak Kemudian yang kedua Dapatkah saudara jelaskan Minggu keempat khususnya di bulan Agustus ya Kegiatan saudara Mungkin masih saudara ingat Ya Di tanggal Dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Saudara libur hari apa saja? Kalau setiap libur di situ tergantung sih Pak Bukan Maksud saya yang tidak masuk Ini kan sudah dilalui 2016 lalu Saudara masih ingat enggak? Ingat-ingat Pak Ya tanggal berapa yang tidak masuk? Tanggal 25 Tanggal 26 saya tidak masuk Tanggal 27 masuk Terus tanggal 29 masuk 30 masuk 31 saya enggak masuk Ulangi pelan-pelan Tanggal 26 saya tidak masuk Tanggal 27 saya masuk 26 apa 25? 25-26 itu saya tidak masuk 27 saya masuk 29 saya masuk 30 saya masuk 31 saya tidak masuk Oke saya urai satu-satu dulu ya Jadi tanggal 25 Agustus Dan 26 Agustus 2016 Saudara tidak masuk Bekerja? Ya saya tidak masuk Bekerja Kenapa? Sakit Pak Sakit? Berada di mana saudara? Di rumah Ada yang menemani di rumah? Ada Pak istri Mandan istri sama orang tua Pak Ada istri di rumah ya Tanggal 25 dan 26 Saudara ada di rumah? Ada di rumah Pak Jadi tidak bekerja? Tidak bekerja Seharian di rumah Seharian di rumah Kemudian saudara masuk Kerja lagi tanggal? 27 27 Saudara masuk lagi tanggal 27 Agustus? Ya 27 Agustus Apa yang saudara dengar? Tanggal 27 saya sudah masuk Tidak Dengar kejadian AEP sih Pak Apa kejadiannya? AEP katanya digerebek Sama warga sekitar Karena bawa perempuan Mendengar AEP digerebek Warga sekitar Karena membawa perempuan Kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari Bilangnya ya Kemarin lah Pak Kemarin? Berarti tanggal 26 AEP atau 25 kejadiannya? Ya kurang Kurang lebih ya tanggal 25 Soalnya tanggal juga Pak Bilangnya kemarin Oke Karena saudara masuknya Di tanggal 27 Jadi bilang kemarin Kemudian apa yang diceritakan AEP? Ya saya bawa perempuan kesini Katanya digerebek Sama warga sekitar Terus saya dipukuli Sama warga sekitar Oke Kemudian Ada lagi yang diceritakan AEP? Tidak ada sih Pak Cuman itu doang Cuman itu doang? Bahwa digerebek Sama warga sekitar Lalu Malamnya ya Dia gak ceritakan Dipukulin Atau Di apa Apa yang dilakukan Oleh warga sekitar? Cerita Pak Apa? Ya cerita disitu Dia digerebek Dipukulin juga sama warga sekitar Ada disebutkan Siapa yang memukuli AEP? Tidak Pak Tidak diceritakan Namanya siapa Ini gak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali yang diceritakan Oke Saya ingin bertanya lagi Tanggal 27 Agustus Berarti sodara masuk kerja? Masuk Pak Dari jam berapa? Dari setengah delapan Setengah delapan pagi? Setengah delapan pagi Sampai? Setengah lima kan baru utup itu Pak Setengah lima Terus Habis setengah lima Langsung sodara pulang Atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak Soalnya posisinya kan Grimis Pak Agak grimis Pak Grimis? Iya grimis Jam berapa sodara pulang? Sekitar kurang lebih Setengah sembilan Saya pulang ke rumah Pak Setengah sembilan Saudara saksi pulang ke rumah? Kurang lebih Sebelum pulang ke rumah Apa yang sodara saksi lakukan? Ya pada saat itu Ya nompron disitu Pak Nge-opi Sesudah Sesudah Jam setengah lima ya? Tutup Oke apa ya Pak? Ya nge-opi Ngerokok disitu Pak Kopi rokok habis ya Saya sama AEP Beli rokok lah Pak Sama kopi Bersama dengan AEP ya? Berdua saja? Berdua saja Pak Tidak ada orang lain? Tidak ada Lalu sodara ada keluar tempat kerja Di tanggal 27 Agustus 2016 Di atas jam 6 Kurang lebih jam 7 lebih Pak Jam 7 lebih? Kemana sodara? Ke warung Madura Pak Ke warung Madura Apa yang sodara lakukan di warung Madura? Saya mau beli rokok Pak Sama kopi Sendiri atau bersama dengan AEP? Bersama dengan AEP Buang Pak naik motor Naik motor Pakai helm? Tidak pakai motor AEP Pak Pakai motor AEP Berapa lama di warung Madura? Sebentar Pak kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak Beli rokok sama kopi doang Saset kopinya juga ya Sesudah itu sodara? Langsung pulang lagi ke cucian Pak Langsung pulang lagi ke cucian Sodara melihat ada gelombolan Atau ada orang yang nongkrong Di depan SMP 11 Tidak ada sama sekali Pak Berapa jauh kira-kira dari warung Madura Ke SMP 11 Kurang lebih 120 meter ada Pak Kalau sodara berdiri di warung Madura Kira-kira melihat Di ke arah SMP 11 Apakah terlihat? Tidak terlihat Pak Apalagi itu malam hari Kondisi lampu gelap Tidak terlihat ya? Tidak terlihat Nongkrong atau tidak nongkrong Di depan SMP 11 Tidak mungkin juga Pak Posisinya kan agak menikung Pak Agak menikung ya Jadi tidak terlihat ya Tidak kelihatan dari warung Madura Iya Pak Tidak Hebat aja bisa melihat Pak Jadi Sodara bersama dengan Aif Dari situ sodara kembali ke Cucian mobil Pak Ketempat cucian mobil Lalu Ya Sodara Saya sebelum lanjutkan pertanyaan yang lain ya Sodara tadi sudah bersumpah untuk Apa namanya Menyerahkan Nofum ya Kami Ini betul ya Yang kopiannya masih ada di kami ya Ini betul ya Kami minta sodara untuk Saksi membacakan dahulu Isi Nofum ini Majelis Yang Mulia Ini Supaya bisa dibacakan Surat pernyataan Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Deddy Swantot Tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993 Keluarga Nataraan Indonesia Jenis kelamin laki-laki Tariawan swasta Agama Islam Alamat Kampung Ciwalang RT2 RW7 Desa Panggali Kecamatan Sisewu Kabupaten Garut Dengan ini menyatakan Sebagai berikut Satu Bahwa saya bekerja Di sebuah Tempat cucian mobil Setim Tepat jalannya Perjuangan pada Bulan Agustus Tahun 2016 Bersama dengan Sodara Aif Atseng dan Hadi Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 Pada saat saya masuk kerja Saya mendapat cerita Dari sodara Aif Dia menceritakan Malam kemarin Yaitu Kamis Pada Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Aif didatangi oleh Warga sekitar Para Serta para Pemuda sekitar Dikarenakan Sodara Atseng Membawa Wanita Ke tempat Dimana saya bekerja Kemudian Aif Mengatakan bahwa Dia dipukuli Juga oleh Para pemuda Tersebut Para pemuda Sekitar tersebut Bahwa kemudian Saat saya masuk kerja Pada hari Senin 29 Agustus 2016 Mendengar kabar Dari pelanggan Cucian mobil Ada orang Orang sekitar Tempat Saya bekerja Ada peristiwa Kecilakan sekitar Sekiranya Dua hari sebelum Sebelum Atau pada Tanggal 27 Agustus 2016 Bahwa kemudian Selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 Saat saya Sedang berada di rumah Pada malam hari Sekitar pukul 7 Saya ditelepon oleh Saudara Aif Dimintai Diminta menemani Saudara Aif Ke Polesta Cirebon Lalu kemudian Saya dijemput Saudara Aif Dan bertemu Rudiana Di halaman Polesta Cirebon Bahwa Kemudian Sesampai di Polesta Cirebon Saya bertanya kepada Aif Ada keperluan apa Kita ke sini Kemudian Aif Memberitahuan Bahwa Bahwa kita akan Jadi saksi Peristiwa kematian Anak Rudiana Namun Saya tidak mengetahui Apa-apa Terhadap peristiwa tersebut Kemudian Ada seorang laki-laki Yang menghampiri Saya Dan Aif Dan kemudian Aif mengatakan Bahwa itu Rudiana Lalu saya Menanyakan Kepada Rudiana Ini ada apa Kemudian Dijawab oleh Rudiana Untuk memberi Kesaksian Kematian Anak saya Bahwa selanjutnya Saya menyatakan Kepada Rudiana Saya tidak mengetahui Kejadian itu Dan tidak mengenal Siapapun Tetapi Rudiana Mengatakan bahwa Mengatakan bahwa Rudiana akan mengatakan Bagaimana kejadiannya Dan memberitahukan Nama-nama Siapa saja Yang diketahui Oleh saya Dan Aif Bahwa saya Merasa bingung Dan merasa keberatan Untuk dijadikan saksi Namun Aif dan Rudiana Memberitahukan saya lagi Untuk tidak khawatir Dan mengikuti Arahan Aif dan Rudiana Namun Karena sudah terlanjur dalam Dalam ruang Polres Cirebon Saya tidak Bisa melakukan Apa-apa Dan merasa takut Karena Ketidaktahuan saya Akan Akan hukum Dan peristiwa tersebut Bahwa Kemudian Saya di dalam ruang Polres Cirebon Langsung Dilakukan BAP Namun sebelumnya Masuk ruangan Itu saya diarahkan oleh Aif dan Rudiana Untuk mengatakan Bahwa saya sedang Nokrong di warung Serta melihat Segerombolan Anak-anak Yang melempari batu Bawa bambu Dan kejar-kejaran Memakai kendaraan Bermotor Di jalan perjuangan SMPN Sebelas Cirebon Bahwa Di dalam keterangan BAP Saya membeli rokok Di warung Dan melihat Segerombolan Pemuda nongkrong Di sekitar SMP11 Dan melakukan Pelemparan batu Atau bambu Serta kejar-kejaran Itu tidak benar Karena semua Keterangan yang Saya nyatakan Di dalam BAP itu Di dalam BAP Sebelumnya Sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aif Bahwa Yang telah saya nyatakan Di dalam keterangan BAP Tersebut Saya tidak pernah Melihat kejadian Dan tidak pernah Tidak pernah mengalami Karena semua Sudah diarahkan Oleh Rudiana dan Aif Bahwa selanjutnya Setelah dilakukan BAP Setelah dilakukannya BAP Saya menanyakan Kepada Rudiana Bagaimana ini Kemudian Hari bila dipanggil Dan disaksi Untuk sidang Kemudian Rudiana Menanyakan bahwa Tenang saja Namun tidak usah datang Bahwa saya Hanya satu kali Dilakukan pemeriksaan BAP Pada tahun 2016 Di Polesta Cirebon Dan saya tidak pernah Disumpah Sesuai agama Dan kepercayaan saya Atau Di bawah Al-Quran Bahwa kemudian Kemudian Keesokan harinya Saya menyatakan Menanyakan kepada Aif Kenapa memberi kesaksian Yang akan Memberhati ke depannya Kemudian Aif Mengatakan bahwa Saya kesal Dengan orang-orang itu Yang pernah memukili saya Yang pernah memukili Aif Bahwa kemudian Hari Hari ada surat panggilan Sidang rumah saya Lalu saya telepon ke Rudiana Memberikan bahwa Ada surat panggilan Dari pengadilan Dan saya menanyakan Harus bagaimana Kemudian Rudiana Mengatakan Sudah tidak usah datang Tenang saja Demikian surat pernyataan Ini dibuat dengan Sesungguh-sungguhnya Dan sebenar-benarnya Dalam keadaan Sehat jasmani rohani Serta tidak Ada paksaan Dari pihak Apabila di kemudian Hari surat Pernyataan ini Tidak benar Maka saya bersedia Untuk mempertanggungjawabkan Sesuai ketentuan Peraturan undang-undangan Yang berlaku Demikian pernyataan ini Untuk dapat digunakan Sebagai mestinya Baik Terima kasih Dede Itu betul Pernyataan kamu ya Betul pak Betul ya Apakah ada paksaan Saudara menyatakan Keterangan tersebut Tidak ada sama sekali pak Apakah ada yang Membayar Atau mengasih Imbalan kepada saudara Tidak ada Tidak ada ya Saudara dibawa sumpah ini Ini dibawa keserangan sumpah Ini 2024 dibawa sumpah ini Ya Tidak Tidak pernah Diberikan sesuatu ya Dijajikan sesuatu Tidak pernah ya Tidak ada Oke Jadi saudara Di dalam pernyataan ini Kan saudara Menyatakan Bahwa saudara Betul ya Apa namanya Nongkrong di warung Apa namanya Membeli Nasi ya Di warung Apa namanya Rokok di warung Madura Bersama dengan AEP Sesudah itu Saudara pulang Saudara tidak melihat Adanya kejadian Anak-anak nongkrong Depan SMP 11 Tidak ada ya Tidak ada sama sekali Saudara juga Tidak melihat Adanya kejar-kejaran Di Antara Dari SMP 11 Sampai ke flyover Tidak pak Ya Kemudian Di dalam keterangan ini Saudara juga Mengatakan Saudara Diajak AEP Ya Untuk ke Pores Ya benar pak Betul ya Betul Padahal saudara Tidak mengetahui Peristiwa apapun Tidak mengetahui sama sekali Betul ya Betul Nah kemudian Saudara mengatakan Sesudah sampai di Pores Saudara Baru bertemu dengan Rudiana Rudiana Saudara diarahkan Untuk di BAP Atas arahan dari AEP dan Rudiana AEP dan Rudiana Lalu saudara Membuat BAP tersebut Betul Betul pak Nah kemudian Saudara juga Menanyakan Kenapa AEP berbohong Menciptakan cerita Seolah-olah ada Kejar-kejaran motor Ada Timpukan batu Dan sebagainya Karena dia apa Kesal dengan Warga sekitar Warga sekitar Yang tanggal 25 Agustus 2016 Datang menggerpek rumahnya Betul ya Betul pak Lalu Saudara pernah Mendapatkan Mendapatkan Panggilan sidang ya Pernah pak Pernah ya Lalu diarahkan Saudara telepon Telepon Saya telepon ke Rudiana pak Ke Pak Rudiana ya Ke Rudiananya Lalu jawabannya Pak ini bagaimana Kata saya ada surat pengadilan Eh dari Dari sidang pak Buat saksi Anaknya bapak Kata dia bilang Udah tengah aja Tidak usah datang Tidak usah datang ya Saudara tahu Lalu saudara menyatakan juga Bahwa tahun 2016 lalu Saudara tidak pernah disumpah ya Tidak pernah sama sekali pak Tidak pernah disumpah Saya baru merasakan disumpah disini pak Di pengadilan Baru di pengadilan Saudara Jadi tidak pernah datang Di pengadilan tahun 2016 lalu Tidak pernah sama sekali pak Tidak pernah sama sekali Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan Ya menandatangani Menandatangani BAB yang berita acara pemeriksaan selamat menikmati